Deskripsi teknis kode masalah OBD-2 2-3 kegagalan pergeseran kode masalah diagnostik ini adalah kode powertrain OBD-2 generik. Ini dianggap generik karena berlaku untuk semua merek dan model kendaraan, 1996 baru, meskipun langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada model. Apa artinya, pada kendaraan dengan transmisi otomatis yang dikendalikan secara elektronik, solenoid shift 2-3 bertanggung jawab untuk menggerakkan sirkuit hidrolik untuk mengaktifkan kopling atau pita yang mengubah persneling di dalam transmisi otomatis. Solenoida shift dikendalikan oleh modul kontrol transmisi, TCM, atau unit kontrol engine, modul kontrol powertrain, ECU, PCM. Sirkuit kontrol mungkin dikendalikan dari sisi daya atau tanah tergantung pada aplikasi. Beberapa kendaraan menguji sendiri sirkuitnya meskipun gear tidak digunakan, solenoid shift 2-3 dapat berupa solenoid on-off, atau siklus kerja yang dikontrol. PCM atau TCM mencari tendangan induktif untuk menentukan apakah solenoid berfungsi dengan baik bahkan saat tidak digunakan. Aktivasi singkat ini terlalu cepat untuk solenoid untuk benar-benar menyebabkan pergeseran transmisi. Ketika solenoida diaktifkan dan dimatikan, medan magnet runtuh mengirim tegangan yang sedikit lebih tinggi ke PCM yang digunakan untuk menentukan apakah solenoida berfungsi dengan baik. Catatan, DTC ini hampir identik dengan P0781, P0783, P0784, dan P0829. Gejala-gejala DTC P0782 dapat meliputi, periksa lampu enjin menyala, lampu indikator kerusakan, mil kendaraan tidak akan bergeser dari gigi kedua ke ketiga kondisi ini dapat menyinari lampu enjin cek dan mungkin mematikan kontrol transmisi sekaligus yang mengakibatkan mode gagal aman. Yang hanya akan memungkinkan satu gigi default tergantung pada status kendaraan dengan semua solenoida dimatikan. Penyebab potensi penyebab kode P0782 meliputi, 2-3 shift solenoid filer listrik pendek ke daya, kabel terjepit listrik pendek ke RD, kabel terbuka dalam kekuasaan atau kabel sirkuit tanah, koneksi terputus atau kendur TCM atau PCM kegagalan internal kemungkinan solusi putuskan PCM atau harness kabel TCM, tergantung pada aplikasi dan menggunakan diagram listrik sebagai referensi, periksa hambatan yang berlebihan atau celah di sirkuit kontrol. Dengan menggunakan digital voltometer, DVOM, yang diatur ke skala OHMS, periksa resistansi pada daya solenoid 2-3 dan sumber RD untuk menentukan apakah ada sirkuit terbuka atau resistansi berlebihan pada solenoid 2-3. Periksa secara visual apakah ada kabel yang terjepit, terlepas atau longgar pada konektor harness. So to power, lepaskan kabel positif baterai dan konektor harness wiring pada transmisi dan periksa kontinuitas menggunakan DVOM antara sumber daya dan wiring solenoid wiring pada posisi on, engine off, KOEO, serta posisi key off. So to ground, lepaskan kabel positif baterai dan konektor harness wiring pada transmisi dan periksa kesinambungan menggunakan DVOM antara 2-3 sumber daya solenoida dan ground yang dikenal baik. Kegagalan TCM atau PCM, menggunakan alat pindai canggih yang mampu mengendalikan solenoida, aktifkan solenoid shift 2-3 secara manual. Mungkin perlu untuk mengaktifkan relay kontrol transmisi secara manual pada beberapa kendaraan jika daya tidak ada pada konektor harness kabel transmisi. Jika alat pemindaian tidak tersedia, perlu untuk memantau sirkuit 2-3 solenoid untuk menentukan apakah TCM atau PCM mengirimkan sinyal daya atau RD ke solenoid 2-3 selama operasi kendaraan.